Dengan ditetapkannya Menkom Info Joni Gerard Plate sebagai tersangka, kini jumlah tersangka korupsi yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah ini menjadi 6 orang. Kejagung juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru lagi setelah Joni G. Plate. Kejagung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transistor Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo Kemen Kominfo. Tersangka baru itu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Gerard Plate. Direktur Penyidikan Jampit Suskun tadi menjelaskan politikus partai Nasdem itu ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 kali pemeriksaan atas perannya selaku Menteri sekaligus kuasa pengguna anggaran proyek tahun jamak 2020-2025 senilai 10 triliun rupiah. Bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak bidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku Menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari kaksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan pindakan penahanan untuk 20 hari terdepan di Rutan Salemba, Jabang Ketujanadu. Sebelumnya pihak Kejagung berkali-kali menyebut peran Menteri dari partai Nasdem itu terkait korupsi BTS 4G Bakhti Kominfo. Proyek pendayagunaan infrastruktur BTS 4G Bakhti Kominfo dalam berangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 base transfer station atau BTS. Proyek nasional itu penganggarannya tahun jamak sampai 2025 sebesar 10 triliun rupiah. Tapi pencairannya dimintakan oleh Kementerian penuh 100% pada tahun anggaran 2021-2022. Kejago mengungkap adanya dugaan pemalsuan pelaporan keuangan dalam pertanggung jawaban pelaksanaan proyek. Proyek belum selesai, sudah diklaim selesai 100%. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis, sesuai dengan program pemerintah, ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi. Untuk itu, ke depannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyelidikan. Kami kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai. Dalam penyelidikan juga terungkap temuan adanya pengaturan pemenang tender, markup harga satuan pedagang yang jauh lebih mahal, serta dugaan permintaan uang dari kementerian kepada pelaksana proyek. Terungkap pula aliran dana kepada adik kandung Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate. Meski pada pemeriksaannya, Gregorius Alex Plate mengembalikan uang sebesar 534 juta rupiah yang didapatkan, Menyidik menduga aliran dana itu adalah untuk Johnny G. Plate yang diberikan melalui adiknya. Dalam berita cara pemeriksaan tersangka Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, terungkap Menko Info Johnny G. Plate meminta uang 500 juta rupiah per bulan kepada Bakti Kominfo. Tadi hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Kebangunan BPK menyebut, kerugian negara dalam konus ini mencapai 8,32 triliun rupiah. Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, kami menyebutkan pendapat kerugian keuangan negara sebesar 8,32,084,133,795. Dengan ditetapkannya Menko Info Johnny G. Plate sebagai tersangka, kini jumlah total tersangka dalam kasus ini mencapai 6 orang. Lima tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak Siman Juntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment, Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Synergy. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa lebih dari 60 orang saksi dan mencekal 23 orang. Dengan pendidikan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru lainnya. Tim Liputan INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.